Pulau Bali, terkenal dengan berbagai ragam budaya dan juga tradisinya. Selain itu, kuliner khas Bali juga sangat diminati oleh wisatawan mancanegara maupun domestik. Salah satunya, Sate Plecing. Nah, di Denpasar sudah ada warung Sate Plecing yang cukup terkenal, yaitu warung Sate Plecing Ciu-Ciu. Dan tentunya, warung Sate Plecing ini adalah salah satu partner dari Bali Coffee Banyuatis. Penasaran kan? Yuk ikutin aku, tetap di ngopi kamisan bersama Bali Coffee Banyuatis. Hai teman-teman, nah kali ini saya sudah sama Bri Agus, owner dari warung Sate Plecing Ciu-Ciu. Nah, sekarang saya dari Bali Coffee Banyuatis mau memperkenalkan warung Sate Plecing Ciu-Ciu kepada teman-teman semua. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih, biar nggak penasaran. Nah, Bli, bagaimana kabarnya? Baik, baik. Tetap semangat. Semangat, harus semangat. Bagaimana nih, pandemi COVID-19 kayak gini berpengaruh nggak sama usaha Bli sekarang ini? Terus terang, sangat berpengaruh. Karena saya yakin tingkat daya beli masyarakat juga pasti terganggu, bahkan bisa menunggu. Tapi yang namanya usaha, bagaimanapun juga ya tetap harus eksis ya. Jadi, sementara selama ada pandemi COVID ini, kami warung Sate Ciu-Ciu belum pernah tutup. Kami buka terus, sesuai dengan jadwal kami, Senin sampai Sabtu, jam 11 siang sampai 8 malam. Oke, nah teman-teman yang mau coba Sate Plecing bisa datang ke sini. Alamatnya ada di mana, Bli? Kami relatif dekat ya, berada di pusat kota, ada di seputaran Punggutan, Badung. Kalau adik-adik, rekan-rekan semua tahu Hotel Ina Bali, kami persis ada di utara, di Jalan Karna. Ya, pas banget kan? Ujung timur ya? Ya, pas di pusat kota banget ya, Bli ya. Buat teman-teman yang mungkin mau makan siang, bingung mau makan siang di mana, bisa langsung mampir ke sini di Jalan Karna. Dan pasar, persis di sebelahnya Hotel Ina Bali. Benar ya? Apa sih menu yang paling favorit, yang paling banyak banget dicari sama orang-orang yang belanja ke sini? Selama kami menggeluti usaha ini, tentu saja Sate dan menu lainnya yang kami kemas dalam bentuk beberapa menu. Jadi yang sangat rekomen di sini adalah itu, paket komplit. Paket komplit itu ya? Ya, karena dengan harga relatif Rp25.000 itu. Teman-teman sudah dapat minum, dapat makan nasi, sate, gulai, kalau senang gulai, tapi kalau kurang berminat dengan gulai, boleh dengan bakso-nya seperti di gambar. Iya, benar. Itu paketnya recommended banget, harganya sangat terjangkau. Bisa dicoba juga di sini ya, sudah dapat minum, nasi, dan juga satenya. Nah, tadi saya di sini melihat satu tulisan yang sangat keneh banget nih, Bli. Nah, itu dia, sedia COVID. Apa sih COVID itu saya dari tadi mikir, COVID ini gimana? Apakah virus atau apa? Kebetulan ya, situasi saat ini yang mencetus ide seperti ini. Terus sekarang ide ini bukan original dari kami, ada seorang teman yang memberi saran, serta dihubung-hubungkan, loh kok nyambung ya? Nyambung ya. Jadi, boleh saya jelaskan, COVID ini adalah singkatan dari kopi Vietnam Drip, seperti yang di depan di Uni ini. Oke, iya, iya. Jadi, ketika ada tamu saya yang datang, juga sama seperti di Uni, dia, apa sih pak, COVID ini kan serem ini pak, kok pak malah jual di sini. Iya, iya. Saya jelaskan ini, oh akhirnya mereka ya memunculkan penasarannya dulu, akhirnya mau mencoba. Oke, nah ini juga kan pasti tentunya pakai produk dari Bali Coffee Banyuati, seperti itu ya? Oh, betul sekali, betul sekali. Nah, bagaimana terus respon dari customer setelah mereka penasaran nih dengan nama COVID itu, terus mereka mencoba itu bagaimana responnya? Mereka sangat senang ya, sangat menyukai produk ini. Terus sekarang keberadaan COVID atau kopi Vietnam Drip ini saya akui tidak terlepas dari Banyuatis. Karena Banyuatis selama ini sudah mendukung kami sampai sejauh ini. Sekarang saya mau cobain dulu COVID, COVID Vietnam Drip yang tentunya dibuat oleh warung Sati Pecin Cucu ini. Penasaran kan? Saya juga penasaran tentunya, mau coba dulu deh. Ini pakai susu ya Pak ya? Ini kalau misalnya ada yang request tanpa susu gitu bisa kan? Bisa. Bisa ya? Mungkin sampai kalau. Maka susunya dikurangin sedikit tergantung selera yang misalnya kita bisa. Oke, jadi by request aja ya Pak? Mungkin ada teman-teman yang nggak terlalu suka manis, atau mungkin nggak pakai susu sama sekali, bisa request nanti tanpa susu. Rasanya pas banget, jadi perpaduan kopi dari Bali Kofi Banyuatis dan juga susunya ini pas banget. Oke. Oh ya, saya lupa nih, pengen nanya dari tadi. Paket komplit itu seperti apa? Saya penasaran deh, pengen cobain. Oke, ya. Ayo, ternyata. Seperti ini. Ya. Nah ini nasinya, ini sate kami. Ini kebetulan gulai. Oke, gulai babi ya? Ya, kami buat dari iga babi. Terima kasih. Jadi dagingnya kita jamin lembut. Nah, apa sih yang membedakan sate plecing di warung Ciu-Ciu ini dengan sate plecing lainnya? Mungkin ada bumbu rahasia, atau bagaimana? Sebenarnya untuk tahu persis, harus dimakan. Harus dicoba? Ya, harus dicoba. Karena kita membuat ini dari pilihan daging yang spesifik ya, jadi tidak semua daging babinya saya pakai untuk sate tidak. Kita menggunakan daging spesifik dari babi, kita menggunakan daging spesifik dari babi. Jadi bagian-bagian tertentu dipilih ya? Ya, itu yang menjadi kuncinya. Terus, apalagi mungkin dari segi bumbunya. Jadi, bumbu ini plecingnya berbeda dengan plecing yang mungkin adik pernah tahu, atau plecing yang ada di pinggir-pinggir jalan itu berbeda. Pasti beda ya? Jadi, seperti kata saya, untuk tahu persis, harus dicoba. Kalau gitu saya coba nih ya, boleh ya? Buat kalian yang penasaran bagaimana rasanya, buruan kalian bisa datang aja langsung ke warung sate Peciciu-Ciu yang beralama di Jalan Karna dan Pasar. Dan juga di sini lagi ada promo up to 20%. Nah, kalian penasaran kan bagaimana cara mendapatkan promo tersebut? Kalian bisa datang aja langsung ke sini. Dan buat kalian yang mager nih, mau ke sini, gak usah khawatir. Kalian bisa pesen langsung di GrabFood dan juga GoFood ya, Pak ya? Nah, kalian bisa pesen di rumah. Nanti tinggal pesen by aplikasi GoFood dan juga GrabFood. Oke, sekian ngopi kamisan kali ini bersama Bali Kopi Banyuatis dan juga Pak Agus dari warung sate Peciciu-Ciu. Sampai ketemu lagi. Bye! Sub indo by broth3rmax